Kita langsung ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, kami ingin tahu bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh Baris Krim Polri ketika banyak tokoh yang bukan main-main, bukan sembarangan orang yang datang ke Al-Zaitun ini. Pak Arianto. Ya, kalau bagi saya, ya, biar mantan polisi, itu tidak berpengaruh semua sekali dengan arah penyidikan. Karena tugas polisi sekarang ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dulu dikatakan kejelekannya Pak Panjiku Milang. Perilakunya yang dulu itu yang takut diduga itu melanggar bidana. Kan banyak sekali kemarin yang ditudukan. Di antaranya yang paling mula adalah mengenai pengadaan adanya ini. Nah, sekarang yang baru masuk ke situ polisi, ya, sudah. Itu saja yang diperdalam, gitu ya. Dan sekarang dengan adanya Pak Panjiku Milang kemudian dibukung sama tokoh-tokoh yang banyak ini, ini menambah alasan bagi polisi bahwa kita harus berhati-hati. Jadi tidak bisa asal orang baik, kemudian kita bilang jelekkan, gitu. Tetapi para dukungan dari para tokoh-tokoh yang tadi, mereka pasti mendukung karena hanya melihat apa yang diriak. Sedangkan apa yang diceritakan yang jelek-jelek kemarin itu, beliau itu enggak melihat. Masa kemarin itu ada kubu agama itu ya. Bagi saya tidak pantas itu dihukum. Nah, itu kan. Karena dia enggak melihat apa yang diceritakan oleh saksi-saksi itu. Nah, sekarang tugas polisi sebagai penyitik untuk kasus penodaan ini, tugasnya adalah mencari bukti, mencari alat-alat bukti yang bisa mendukung nanti, agar ini bisa diklarifikasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Panjiku Milang ini selama ini dengan cara-cara yang menurut disebut tadi kontroversial, penyesatan, dan sebagainya. Itu apakah memang betul-betul sudah termasuk di dalam kriteria menoda agama, atau menyalahgunakan, atau termasuk sesak, dan sebagainya. Kalau di dalam undang-undang itu, cuman bunyinya yang pasal yang bisa dia dibidanakan pakai penyitikan polisi itu adalah barang siapa berbicara atau berbuat yang sifatnya menimbulkan suatu penodaan, penyalahgunaan, dan permusuhan. Cuman itu yang dicari. Dan untuk mengetahui itu, maka polisi antara lain tanya pada untuk mengetahui apakah itu tadi ada penodaan. Kemudian pada alihidana, apakah kalau sudah mengandungkan hidup penodaan itu, sedangkan Pak Panjiku Milang ini adalah orang Islam yang tujuannya tidak ingin supaya tidak orang keluar dari Islam, apakah ini sudah masuk di dalam pasal-pasal dalam satu iman A itu tadi. Jadi singkatnya, dengan adanya dukungan ini, satu suruhani banyak ini, bagi polisi lebih enak, karena apa? Oh iya, memang ternyata di satu sisi Pak Panjiku Milang itu juga ada baiknya, sehingga kita tidak langsung berkepang, langsung hukum. Istilahnya Pak, guru ke agama kemana, sudah dihukum. Kalau istilah saya bukan dihukum, tapi disidik. Dicari kebenarannya, dan diserahkan pada haken, yang itu sebagai simbol daripada perwakilan keadilan itu, apakah tinggal laku Pak Panjiku Milang itu masuk di dalam penodaan agama, Pak Pidang. Jadi kalau sekarang polisi agak berlama-lama, saya kira publik yang tadinya menggebut-gebut uang mengantem Pak Panjiku Milang, pasti juga bisa tambah menyadari, oh iya ternyata dia juga, di belakang itu dia orang baik juga. Nah kira-kira gitu kalau menaruh pengaruh dari ini tadi. Bagi saya, polisi tidak usah terpengaruh dengan itu, tapi intinya adalah tolong kumpulkan semua berarti, sehingga nanti bisa diklarifikasi, apakah tindakan yang setiap Pak Panjiku Milang ini sudah melanggar hukum, sehingga bisa dihukum, atau tidak. Ini penting sekali, dan ini juga sebagai pembelajaran bangsa ini untuk menentukan apakah rambu-rambu hukum yang sekarang ini disusun di dalam 156A KUHP, ataupun muih mengenai rambu-rambu bahwa ini termasuk menyesatkan dan sebagainya, sehingga kalau menyesatkan atau menudai itu, sanksinya apa? Apa? Harus dikreder? Atau orangnya harus dikreder jadi kiai? Atau aturannya harus diubah? Masalahnya kan ini penafsiran. Ini perperangan antara kutub yang toleransi dan intoleransi. Pak Panjiku Milang ini jadi pahlawan toleransi, kalau sekarang ini. Makanya dia pasti dikejar-kejar sama orang yang intoleransi, supaya dia tetap cepat dihukum. Nah, di selain sisi, sebagai polisi, kalau sekarang dia menghubung-hubung ini, bukan berarti dia itu membantu orang yang intoleransi, mau membom-bom-bom bunuh. Pak Panjiku Milang ya, toleransi itu. Kira-kira itu. Jadi masalahnya memang pelik ya. Tapi bagi polisi, penyitikan sebenarnya penting itu sederah, tapi sesuaikan dengan pasal-pasal yang sekarang sedang kita. Baik, terakhir saya saingin ke MUI. Pak, tadi disampaikan ada ritual-ritual yang tidak semestinya. Ritual-ritual apa sih yang dimaksud tadi, Pak? Ya, di antaranya yang masuk ke kami, dari sejak penelitian awal, disampaikan bahwa setiap kelihatan asuro itu, itu ada pengumpulan dana ya. Dari orang-orang yang memang ditugaskan. Itu satu. Kemudian dari para pengikut gitu. Nah, ini soal kewajiban mencari dana, ini bagian daripada keimanan yang harus dilakukan ya. Jadi, mereka ini kan sudah dibayat, akan memberikan ketaatan loyalitas yang mutlak kepada pimpinan. Dalam hal ini, Panjiku bilang. Maka, ketika ditugaskan untuk mencari dana, dan ditarget, ya, seseorang atau kelompok dalam waktu tertentu harus lupa dana sujian banyak, maka, ya, itu pada waktu kegiatan asuro itu, itu dikumpulkan dalam satu tempat. Seperti dalam video yang kemarin diputar di TV One juga, ya. Nah, itu bagian yang kami maksud, itu bagian dari ritual rutin setiap asuro, gitu ya. Bukan hanya soal, apa namanya, memberikan infaknya, ya. Tetapi ada satu doktrin bahwa setiap petugas dan pengikut, itu ketika diperintahkan oleh imam, dalam hal ini, Panjiku bilang, maka di situ harus ada ketaatan kepada Tuhan tanpa batas, karena memang ini adalah perintah dari imam, dan ini digunakan untuk membangun sebuah negara yang dirahmati Allah, gitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan untuk pembangunan sebuah negara yang mendapatkan rahmat Allah, maka ketika gugur pun, itu jaminannya adalah surga. Nah, itu yang kami baca sebagai sebuah ritual, gitu ya. Jadi ada makna ritualnya, gitu. Nah, makanya kami tadi menghimbau pada siapapun yang ingin mengetahui adzaitun, ketahuilah secara keseluruhan, termasuk latar belakang ini. Ini kan latar belakang awal didirikannya adzaitun, gitu. Baik. Terima kasih banyak, Pak Rafani Ahyar, dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada Ibu Koni Bakri, dan Pak Arianto Suh tadi, selaku staf ahli Kapolri. Terima kasih banyak, Pak Bapak-Bapak. Sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bapak.